Fungsi mata itu kan normalnya melihat kan? Melihat-lihat. Tapi setelah kita beriman, itu Allah menyebutkan imannya dulu, baru kepada fungsi matanya. Buka Quran surah. Ada dua definisi tentang ini. Pertama ada yang menyebutkan makiyah itu, itu surah-surah atau ayat yang turun di Mekah. Definisi pertama, makiyah dari kata Mekah. Ada pun madaniah surah-surah atau ayat-ayat yang turun kemudian di Madinah. Jelas? Dari kata Madinah, dari kata Mekah ditambah yak nisbah, yak yang diikutkan ke nama kotanya. Di makiyah, yang turun, yang turun itu kemudian di kota Mekah. Madaniah yang turun itu di kota Madinah. Madinah. Ini pengertian pertama. Yang kedua, dan ini yang lebih kuat, saya cenderung pada pendapat yang kedua ini. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebelum fase hijrah. sebelum beliau berhijrah, dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Baik. Sedangkan Madinah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT setelah Nabi hijrah. Jadi kalau setelah hijrah itu artinya, walaupun itu turun di Madinah atau di Mekah setelah Farih di hijrah, maka masuk konteks Madinah. Nabi tinggal di Mekah untuk berda'wah dalam fase da'wah. Dimulai dari usia 40 tahun dengan turunnya surah itu kemudian ikhrabis farabbikal ladhi khalaq kemudian al-mudadfir untuk berda'wah terang-terangan. Itu da'wah di Mekah selama 13 tahun. Belas? Fase 13 tahun ini, beliau hijrah ke Madinah. Dalam masa hijrah di Madinah ini, kan beliau juga ke Uhud, ke Tabuk, ke Badar. Fathu Mekah kan sempat ke Mekah lagi untuk Haji Wadah kan? Kemudian balik lagi kemudian ke Madinah. Saat Haji Wadah itu kan ada ayat yang turun juga. Ya ada ayat yang turun. Walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah periode hijrah, maka dia masuk prosesnya Madinah. Dilihat sampai sini? Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam periode Nabi pasca hijrah. Karena nanti pengertian ini akan berdampak salah satunya kepada hukum. Karena ayat-ayat Mekah itu umumnya terkait dengan ayat-ayat Tauhid dan fondasi-fondasi untuk beriman kepada Allah. Sedangkan ayat-ayat Madinah, Madaniyah, atau pasca hijrah, itu umumnya ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum terapan. Fikih, ibadah, muamalah. Setelah orang beriman, apa pembuktian imannya? Maka dia menerapkan imannya dalam kehidupan, bermuamalah, interaksi. Maka turun ayat-ayat bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang lain. Maka orang beriman, seringkali muncul kalimat iman di awalnya, sebelum kita berinteraksi. Itu ayat-ayat Madinah ciri khasnya. Jadi kalau ayat-ayat Mekah, Ya Ayuhannas, ayat-ayat Madinah umumnya, Ya Ayuhalladzina Amanu. Imannya dulu. Karena umumnya ayat yang turun setelah hijrah itu, turun secara umum garis besarnya kepada orang-orang yang telah beriman. Kalau kamu sudah beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Begini cara berinteraksi kamu. Karena itu Allah sering menyebutkan semua organ tubuh kita setelah beriman itu diawali dengan iman dulu. Untuk membedakan, ini cara orang beriman, berinteraksi dengan yang belum beriman. Contoh, saya mulai misalnya dari dari mata nih. Mata. Fungsi mata itu kan normalnya melihat kan? Melihat ya? Tapi setelah kita beriman, itu Allah menyebutkan imannya dulu baru kepada fungsi matanya. Buka Quran surah ke-24. Ini An-Nur yang setelah kita akan kaji. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, Kullil mu'minina ya rudhu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang telah merasa beriman, punya iman. Padahal mudah bagi Allah mengatakan misalnya fungsi mata itu melihat selesai. Tapi yang paling menarik setelah beriman, imannya dulu disebutkan baru fungsi matanya. Ya rudhu min absarihim. Kata Allah, matanya itu hanya akan dipakai untuk melihat yang baik-baik. Ghadul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau yang tidak baiknya dibuang, yang sisa kan cuma baiknya kan? Baik, lawannya tidak baik. Memalingkan yang tidak baik, artinya kita hanya melihat yang baik. Ayat 31 untuk perempuan. Ya wakullil mu'minati ya rudhu min absarihim. Dan katakan pula pada perempuan-perempuan yang telah merasa punya iman. Itu indah sekali. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga begitu. Semua sama kalau merasa punya iman. Ya rudhu min absarihim. Nah palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari yang tidak baik, artinya hanya yang baik saja yang boleh dilihat. Jadi bedanya orang beriman dengan yang belum ada iman dalam jiwanya, itu bedanya imannya akan hadir mendorong pandangan dia untuk melihat yang baik saja. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, itu pasti iman kita akan menyuruh kita melihat yang baik. Saat kita melihat misalnya, ada hal yang tidak baik dan tergoda untuk melihatnya, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ada persoalan. Entah imannya lemah, atau iman bermasalah, atau imannya memang tidak ada dalam dirinya. Itu poinnya. Makanya coba tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang beriman. Alhamdulillah. Tunjukkan. Jadi kalau ada tayangan yang tidak baik itu muncul di hadapan kita, itu di antara ujian dari Allah datang kepada kita untuk bisa menguji iman kita itu masih ada apa enggak? Minimal di mata ini, karena mata itu akan dihisap. Jangan sampai mata ini terpisah nanti dalam tubuh kita untuk dihisap oleh Allah SWT dengan maksiatnya. Kan ada di Quran surah ke-17 ayat 36. Yang paling kanan agak ke bawah. وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَدَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَى وَالْبَصَرَى وَالْفُعَادَ كُلُّ أُلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُلَى Jangan cepat mengikuti sesuatu, latah mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Jangan mengikuti kalau ada sesuatu. Ya ikut yuk. Kemana? Ikut aja pokoknya. Nah kalau ada iman, jangan cepat diikuti. Khawatir dibawa ke tempat yang berseberangan dengan hukum Allah. Tanya dulu mau kemana. Jelas ya? Tanya dulu. إِنَّ السَّمْعَى Sungguh pendengaran itu وَالْبَصَرَى Penglihatan itu وَالْفُعَادَ Dan akal Pusat penyaringan informasi كُلُّ أُلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُلَى Satu saat akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Nah karena itu untuk membedakan mata orang beriman dengan yang belum beriman itu Maka mata orang beriman itu dipakai untuk melihat yang baik. Kalau bahasa tajamnya Saat Anda gunakan pandangan pada yang tidak baik Seakan-akan Allah menepikan iman dalam mata Anda itu Kamu ini beriman enggak? Apa bedanya iman kamu dengan yang belum beriman kalau begitu? Saya turunkan ayat-ayat iman untuk menjaga kualitas kebaikanmu. Kamu pakai pada yang tidak baik Lantas apa bedanya kamu dengan mereka yang belum beriman? Itulah ayat Madaniah, itulah ayat hijrah Jadi kalau orang sudah hijrah itu jadi baik Itu cara memahamnya demikian Kalau periode Mekah banyak yang belum baik Karena menguatkan tawhid Ya banyak Baru masuk Islam dulu, kuat dulu, bagus dulu Konsistensi dibangun dulu Makanya ada yang mengatakan beriman Ketika kemudian tiba peristiwa Isra Mi'raj Ada yang goyah imannya, ada yang ragu-ragu dan sebagainya Tapi ayat Madaniah beda karena sudah hijrah Kalau kita tarik ke konteks sekarang Orang hijrah itu komitmen jadi baik Jadi kalau sudah hijrah kemudian masih mengerjakan yang belum baik Ada yang salah dalam hijrahnya Terima kasih telah menonton!